Hai YouTube kali ini gua akan membagikan enam cara untuk screenshot di laptop atau PC dengan OS Windows lebih tepatnya ini untuk Windows 10 namun beberapa trik ini dapat dilakukan di Windows XB 7 atau 8 Mari kita coba dengan cara pertama yaitu namanya Snip and Sketch tekan tombol Windows plus Shift plus Edge di keyboard kalian setelah itu layar komputer kalian akan menjadi agak gelap dan akan muncul empat icon di bagian atas layar akan gua jelaskan fungsi tombolnya dari paling kiri yang pertama Rectagular Snipe fungsi ini akan secara default aktif sebagai pilihan pertama kalian bisa langsung klik kiri pada mouse lalu tahan dan seret ke bagian yang kalian inginkan setelah itu kalian bisa buka aplikasi Word atau WhatsApp atau lainnya dan tekan ctrl plus V nah atau kita coba ke paint ke WhatsApp juga bisa ya sekarang kita coba meng-capture website di bawah Rekso misalnya saya ingin mengambil atau meng-capture beberapa gambar disini jadi langsung saja di klik kiri terus di drag atau seret kalau ukurannya sudah pas di lepas aja nah sekarang kita paste di word disini juga ada penjelasannya apa di klipboardnya disini kita buka paint mau ke WhatsApp atau Skype segala macam bisa tinggal di Ctrl V aja di paste lalu yang kedua yang kedua namanya free from snipe cara penggunaan sama seperti sebelumnya klik kiri pada mouse lalu tahan dan seret saya lihat ke bagian yang kalian inginkan hanya bedanya ini lebih bebas bentuknya kita lihat tuh kita coba ke web ya bentuknya jadi seperti ini tuh coba kita ke Word ya jadi hanya memilih beberapa bagian yang ingin kita capture saja lalu yang ketiga namanya window snipe cara penggunanya kalian tinggal klik kiri mouse pada window yang diinginkan misalnya kalkulator ya misalnya kalkulator ya kita buka Windows shift S di klik klik sini nah ini akan sebentar nah misalnya banyak ya kita buka C oke jadi kalian hanya hanya ingin meng-capture window yang ini saja jadi kita buka Windows shift S ini sudah dipilih ya dan ini sudah dipilih lalu pilih ke sebelumnya ikat steht nih dipilih oke jadi lalu yang keempat full screen snap setelah kalian klik icon secara romantis akan mengkapital tampilan layar jadi misalnya ini kita buka nah dia langsung otomatis mengcapture yang cara kedua adalah snapping tool kalian tinggal searching dari windows ini klik snipe nah ini kurang lebih sama seperti cara sebelumnya misalnya ini ya kita klik new udah langsung aja di drag share website ini juga bisa langsung dipaster modenya kita bisa ganti misalnya free from snipe nah ini bisa dibentuk-bentuk kayak yang sebelumnya nah cuma ini bedanya bisa kita tulis-tulis misalnya ini kita coret-coret diganti warna bulpen biru nanti hitam dan lain-lainnya ini juga bisa di stabilo misalnya tulisan ini coba kita ya misalnya ini mau di highlight highlight bisa dihapus juga kurang lebih ini sama dengan cara yang pertama cuma dia meng-capture nya langsung ke sini nah langsung meng-capture di aplikasinya sendiri kalau yang sebelumnya dia kan berbentuk clipboard yang tersimpannya di sini baik cara ketiga tombol print screen pada keyboard ini sama jadi kalian di keyboard kalian coba cek pasti ada di bagian atas sebelah kanan itu tombol print screen nah itu tinggal di klik aja misalnya ini print screen terus paste nah seperti ini lalu di sini lebih hanya kita bisa meng-capture di window tertentu misalnya ada ini kan nah ini saya misalnya mau meng-capture si notepad aja jadi pencet alt plus print screen nah lalu langsung dipaste aja nah ya kan jadi si window yang ini tidak terlihat begitu juga sebaliknya misalnya mau meng-capture yang window yang ini aja lt print screen nah oke kita lanjut ke cara yang selanjutnya cara keempat adalah tombol windows plus print screen pada keyboard nah sekarang kita coba windows plus tombol print screen nah ini akan otomatis tersimpan langsung ke folder screen screen order bagaimana cara mencari folder screen kita buka spoiler terus cari picture lalu cari screenshot nah ada kan misalnya ini ya windows plus print screen langsung 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 otomatis tersimpan di folder ini nah cara kelima itu gambar tekan tombol windows plus g dan akan muncul gambar di bagian atas untuk screenshot tinggal klik saja ikon kamera dan akan otomatis mencapture cara lainnya adalah dengan menggunakan tombol windows plus alt plus print screen jadi misalnya ini windows plus alt plus print screen nah kita buka windows g nah dia akan otomatis disimpan disini jika kalian ingin tahu file ini berada dimana tinggal klik saja icon folder di atas sini nah dia akan terlihat seperti ini jadi itulah kelima cara untuk screenshot di laptop atau pc sebenarnya total ada 6 cara jika alt plus print screen kalian hitung bagaimana upload kalian mana yang paling mudah bagi kalian buat kalian yang ingin melihat video game terbaru untuk android dan ios kalian bisa mengunjungi link channel di pojok kanan atas sekian video kali ini jika kalian ingin request video tutorial lainnya silahkan komen di bawah jika kalian suka dengan video ini silahkan dislike jika tidak suka silahkan dislike terima kasih sampai di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih